Halo Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Sementara itu Pemirsa, beralih ke informasi dari dalam negeri ratusan nelayan dan pedagang kaki lima di tempat pelelangan ikan Lampulo, Banda Aceh, mengamuk. Aksi ini dipucu oleh oknum petugas pos pelayanan Kesah Bandaran yang menginjak makanan yang dijual pedagang. Ratusan pedagang di tempat pelelangan ikan Lampulo, Banda Aceh, mengamuk di depan pos pelayanan Kesah Bandaran di Pelabuhan Perikanan. Para pedagang marah akibatulah oknum petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang bersikap arogan terhadap salah satu pedagang wanita. Bahkan petugas keamanan kesulitan mengefakusi oknum bernama Helmi sehingga diamankan di dalam gedung. Protes dan amarah para pedagang meledak ketika Helmi mengusir pedagang bernama Romla saat sedang berjualan di area pelabuhan sambil menginjak barang dagangannya berupa makanan. Kelompok pedagang meminta pemerintah Banda Aceh mengevaluasi penempatan petugas di tempat pelelangan ikan Lampulo, undang menghindari keributan antara petugas dan pedagang. Melakukan tindakan kekerasan kepada pedagang dengan tindakannya apa? Menghancurkan barang-barang dagangannya dengan cara menyepak, memaksa tidak berjualan di dalam area Lampulo ini. Kegiatannya sudah lama berlasung atau baru? Oh kegiatannya sudah lama, kebijakan ini hampir 2 tahun sudah. Sebenarnya kami dari masyarakat mengharapkan jangan ada pedugas dari aparat keamanan untuk menjaga masyarakat sipil ini. Sehingga tindakan-tindakan ini terjadi kekerasan begini. Polisi dan TNI yang turun ke lokasi berhasil membujuk para pedagang untuk mengubarkan diri. Dari Banda Aceh, Aceh, Syukri Syarifudin, I News melaporkan.